musik selamat suri kawan-kawan kenapa suri? karena suri adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola selamat datang kembali di kanal youtube Oma Walbalan tentu saja bersama saya Mif Takul Fahamsah nah, suri ini saya bertemu dengan kijang kebanggaan Baritu Putra Pak Joko Haryanto selamat suri Pak Joko sore Mas kondisi sehat-sehat selalu nih Pak? Alhamdulillah sehat kelihatan tambah muda bukan tambah muda lagi yang penting sehat Mas nah, seperti yang saya bilang tadi Pak Joko ini adalah kijang kebanggaannya Baritu karena memang lama bermain di Baritu Putra ya 10 tahun kalau tidak salah hitung ya Pak? ya, seperti itu nah, cuma yang saya penasaran ini Pak Joko ini sebenarnya kan asli Purwodadi kalau bicara Purwodadi orang tahunya Tugio ya Pak? ya, Tugio sebelum Tugio lebih dulu Pak Joko karena seniornya di senior dari Purwodadi senior di Deklat Salatiga Deklat Salatiga Bapak, Bapak perkenalan dengan sepak bola dan memulai proses sepak bolanya dulu sebelum masuk ke Deklat Salatiga itu bagaimana dulu Pak? memang prosesnya dari kecil Mas saya sepak bola waktu itu memang dalam penyelesaian apa ya penyerimaan Deklat Salatiga itu ada Purseni kalau tidak salah kalau tidak salah di situ seluruh Jawa Tengah kita ikut seleksi saya ke Panto terus ikut seleksi di Salatiga saya diantar sama pelatih saya pelatih saya itu sudah lihat semuanya banyak yang datang mungkin kalau tidak salah sekitar ribuan lah waktu ikut seleksi tapi hanya diterima itu 6 orang aja wih ribuan tapi hanya diterima 6 orang aja pelatih saya itu waktu itu sudah kelihatannya kamu itu tidak mungkin masuk terus mana yang minder duluan pelatihnya ya? pelatihnya minder dulu tapi karena saya punya keakinan yang penting di lapangan itu saya saya ikut seleksi beberapa hari di Salatiga alhamdulillah Mas dari ribuan itu saya diterima masuk 6 besar itu waktu itu kalau tidak salah saya masih ingat nama-nama 6 itu kalau tidak salah masih ingat saya itu Widiantoro itu satu lighting sama saya tapi kakak kelas maksudnya kakak kelas itu itu dia kelas 1 SMA saya masih kelas SMP kelas 2 gitu jadi masuk itu tahun berapa? masuk dekat Salatiga pak? itu sekitar tahun berapa ya? 8 85 86 setiap gitu gitu loh jadi istimewa sekali nih pak Joko dari ribuan anak yang keterima 6 salah satunya salah satunya saya itu pelatih saya sudah tidak anu lagi karena lihat satu lihat postur saya terus yang ikut itu tinggi-tinggi semua Mas kan tahu Widiantoro kan posturnya tinggi itu striker saya juga striker tapi karena saya punya keyakinan keyakinan dalam sebab bola skill saya punya kelebihan gitu jadi akhirnya terpantau masuk dekat Salatiga di Salatiga menjalani hari-harinya di Diklat Salatiga di Salatiga nah pak Joko pak Joko ini kan masuknya di Diklat Salatiga ya iya tapi yang pernah saya baca ini lulusnya di Diklat Lagunan lho kok bisa ini pak? hmm waktu itu saya antap Diklat se-Indonesia hmm se-di mungkin saya ke Pantau di situ mas antar Diklat seluruh Indonesia itu kalau tidak salah sekitar ada 8 atau 7 saya ke Pantau saya terus masuk Ragunan sekitar kelas tahunnya kurang kelas kelas SMB kelas 3 hmm di Salatiga eh di Ragunan jadi SMA-nya di Ragunan ya hanya awal menjalani di Diklat Salatiga kemudian masuk ke Ragunan yang di Ragunan ini pak ya yang ikut Piala Pelajar Asia yang juara itu ya pak eranya Ali Sunan itu ya itu sebelumnya sudah mas kita kan ada waktu itu memang belum ada bareti belum ada primavera ya dimana pun waktu itu Ragunan yang mewakili dari pelajar dari U16 U19 kebanyakan Ragunan dulu ya yang makili gitu saya waktu itu Piala Koka-Kola itu terus juara terus main lagi diajak ke Piala Sukan Merdeka Brunei terus ke waktu itu kalau nggak salah dari dari direksi PKT kamu kalau masuk final di janji ini ikut ano janji ikut apa itu tur Eropa dari PKT dari PKT jadi final kita kalau nggak salah final ketemu Thailand kita kalah jadi kita hanya juara 3 aja di Piala Sukan Merdeka Brunei tapi Piala Asia Piala Coca-Cola yang di Jakarta itu juara yang kalau nggak salah ingat itu kan eranya Ali Sunan itu Pak ya Ali Sunan pemain terbaiknya itu ya berarti playmaker nya Ali Sunan striker nya Pak Joko ya habis itu sebelumnya itu kita ke pelajar juga masih pelajar saya U16 pelajar habis itu terakhir saya kan seharusnya biasanya kalau ikut raguna itu kalau nggak salah pelajar 2 kali harus 2 kali saya terakhir nah sebelum ke Baritu itu saya mengikuti pelajar di Malaysia atas nama yang barang-barang PKT itu Pak ya bukan kembali ke Baritu lagi eh ke mana ke ragunan waktu itu masih belum lulus itu belum lulus waktu belum lulus waktu itu pelatih saya bilang sebelum kamu lulus ini banyak klub yang mau ngambil misalnya gitu banyak kan yang lulus itu kalau nggak salah 6 orang Mas jadi ragunan 4 sudah di Bandung Raya jadi yang 2 itu masih antara saya sama Bu Yung itu bimbang masih banyak yang ambil saya gitu sama Bu Yung antara banyak lah ke besar dulu seperti kalau nggak salah Mitra juga mau ambil Arseto terus Pelita Jaya ini besar nah pak pak mayoritas anak-anak yang juara Coca-Cola itu kan mayoritas di PKT ya ke Bontang pak Joko kok bersama Bu Yung Ismu ya akhirnya ke Baritu prosesnya gimana itu prosesnya itu gini Mas waktu itu prosesnya kita nggak mau Mas ke kembali lagi kan ke keragunan ya keragunan kan yang lainnya kan ke ke Bontang Mas ke mando itu kalau udah salah mando nah habis itu saya nggak mau sama Bu Yung kembali ke mana keragunan jadi masih mengikuti eee mana ke pelajar sekali sekali lagi Bu Yung udah selesai tapi saya masih ikut Malaysia di Malaysia antar pelajar itu jadi prosesnya itu saya dari mana dari dari ragunan mau ke Baritu itu faktor Bu Yung Ismu Pak bukan jadi gini loh Mas faktor itu memang banyak yang mau ikut gitu loh saya disarankan sama Pak Edi kalau nggak sama rumah Pak Edi santoson dia itu pelatih ragunan dulu jadi disarankan kamu itu listrik nggak usah kesana percuma kamu kamu nggak bisa main contohnya leh di Arsito itu sudah ada di Kiyakob ya terus ini pelitah jaya disitu sudah ada bambang ini kita ngobrol bertiga gitu kamu kamu itu lho Baritu Baritu kalau nggak salah masih peringkatin peringkatin bawah antara tujuh tujuh belas atau tujuh belas gitu itu lho Baritu kamu itu lho angkat situ kamu bisa main kamu disitu itu maksud saya pegang itu kamu sewa bola itu kan pengen main ya gitu lho kamu semua ikut tim besar tapi nggak main tapi nggak main nah itu kamu kamu cari nama dulu angkat itu Baritu ya itu mas kata-kata itu sampai sekarang saya ingat itu jadinya masuk ke Baritu ya pak? makasihnya ke Baritu sama Buyung ya sama Buyung 91 pak ya 91 akhir masih era Galatama ya masih era Galatama jadi memang sama Buyungismu ini memang duet sejak dari Raguna dari Raguna oh duet sehati pak ya ya orang bilang gitu akhirnya di Baritu dan ini mungkin sampai hari ini ya misalnya satu prestasi apa boleh dibilang prestasi tertingginya Baritu itu semifinal Liga Indonesia pertama 94-95 itu lah ada Pak Joko sama Buyungismu pak ya oh udah sudah nggak sudah dia sudah pindah ke Pelita Jaya itu oh Pelita Jaya ya iya waktu itu pindah dia ke Pelita Jaya waktu itu sama Dasrul Dasrul dari striker PKT gitu lah kalau mengingat momen-momen waktu di Senayan itu pak apa yang momen yang masih lekat diingatan Pak Joko waktu itu baru itu itu tampak memenang asing mas lokal semua lokal semua motivasi tinggi yang penting di lapangan mas hmm itu kerjasama kekeluargaannya Baritu bagus itu itulah kelebihannya Baritu waktu itu tampak pemain asing lokal motivasi tinggi udah yang penting di lapangan gitu itu sempat cetak gol ya pak ya di Senayan waktu lawan Persib di semifinal semifinal masih ingat momen itu pak? masih ingat mas waktu itu kita semifinal lawan Bandung Raya oh lawan Bandung Raya ya? eh mbak bukan Bandung Raya Persib ya? ya Persib Bandung itu jadi penonton itu seluruh itu sporternya Bandung Raya eh mbak Persib Bandung ya waktu saya nyetak itu bola track itu stadion itu diem semua diem semua mas kita udah lari lari semangat kita menang eh ternyata gak taunya gak tau gak ada apa katanya offset gitu loh ya lucu lagi loh ngebolas dari samping kok offset ya gitu loh saya juga bingung sampai sampai saya di sampai penyambutan di sana di Bajar Mas itu dibuatkan patung mas boneka waktu itu kalau gak salah masih ingat saya bahas itu Agil Kairul Agil Kairul Agil tau yang salah itu loh patungnya dia boneka dia itu saya bakal di Bajar Mas ini sampai gitu gitulah itulah momen paling ee dari itu waktu itu namanya juga kita juara tampak mahkota itu ya 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 ini sama kayak Petro juga ya karena setelah itu finalnya persi Petro bener itu saya lihat juga waktu itu ya namanya sepak bola Indonesia gitu loh Petro kemarinnya harusnya menang kemarin juga gitu karena golnya Jackson sama kayak golnya Pak Joko ya ya nuliran gak tahu gak angin apa itu loh nah Pak Joko di bar itu kan dijuluki Kijang masih masih ingat siapa yang awal-awal menjuluki Kijang waktu itu sportnya Barido Mas waktu itu memang kita kan kita saya kan punya kelebihan saya tuh kelebihannya kan lari cepat ya jadi jadi itulah orang bilang saya Kijang Kijang gitu Joko Kijang gitu sudah itulah dari sportnya Barido Kijang sekarang Kijangnya sudah ganti Pak sudah ganti sudah 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 gak kenceng lagi gak kenceng lagi nah Pak Joko di satu titik itu ini kisah kisah uang 100 juta ya Pak Joko itu ketika di Barido sebenarnya sempat mau ditransfer keluar Barido ke PSYS Semarang ya Pak masih ingat waktu itu pengen saya ke PSYS Semarang karena pengen suasana baru deket dengan rumah juga ya bisa juga deket rumah juga gitu tapi kok gagal Pak waktu itu memang waktu itu memang saya tuh pingin sekali keluar Mas karena Pak saya sudah mencari suasana baru terus ini cerita aja terus temen duet saya juga sudah lama pindah di Belita Jaya saya cari suasana baru eh ada PSYS saya pingin saya masuk disitu apalagi lebih lebih dekat rumah jadi saya pingin sekali itu eh ternyata pihak Barido menghargai ya itu minta 100 juta itu transfer dari PSYS gitu tapi karena mungkin terlalu mahal karena saya itu kan saya bukan punya titel pemain pintang timnas gitu saya hanya junior aja ya terpaksa mungkin saya kecewa karena terlalu tinggi itu harga saya saya mungkin waktu itu di kasih temen kamu coba eh pindah antar Kalimantan aja ya itu pindah ke PKT Puntang itu itulah saya kesana itu waktu itu pelatihnya Gusnuyakin ya itu itu kan juga transfer pak ke PKT nah transfer itu kita di transfer karena sama-sama Kalimantan itu sekitar harga 50 juta mas transfer saya dari Barito ke PKT 50 juta akhirnya berlabuhnya ke PKT tidak ke Semarang Buntang sebenarnya kalau boleh dibilang itu klub awal kan sebelum ya sebelum bener-bener jadi pemain profesional di Barito sebenarnya sempat di PKT yang pelajar itu nah pak di PKT Buntang juga ada momen masuk final pak ya masuk final ya Liga Indonesia musim apa 2000 ya 2000 ya yang sama PSM Makassar itu ya nah yang diingat dari musim itu pak ya waktu itu memang waktu itu kita di transfer dari PKT itu sama dengan keepernya Sumardi mas dari itu Sumardi saya baru aja sama-sama juga disitu jadi disitu mas kita awalnya pindah di PKT disitu mas mulai Alhamdulillah cocok suasananya juga kita sampai kompetisi eh kompetisi 3 lah mas 3 tahun 3 tahun disana ya yang paling saya senangnya waktu itu final lawan Makassar mas jadi waktu itu skor 32 itu tampak penonton eh tampak pemain asing juga kita juga itu waktu itu makili makili Indonesia mas tapi kita nggak pakai pemain asing juga oh iya tapi hanya semua dari PKT semua itu mas itu ini ya itu momen yang sangat membanggakan dalam perjalanan karir sepakbulannya Pak nah dari PKT balik lagi ke Baritu kenapa pulang lagi ke Baritu Pak waktu itu memang kita dapat telepon dari Baritu jadi kamu mau nggak ke sini lagi jadi ntar saya 2K sama Bako tapi karena ini kan kita kan awalnya besar juga dari Baritu saya kembali lagi ke Baritu lagi mas di 2K sama Bako saya disos itu sama bagus itu tapi cuma satu musim Mbak ya satu musim aja setelah itu pindah-pindah pindah lagi tapi kalau boleh ini Pak karena sama Baritu itu terhitung sangat lama paling lama saya boleh dibilang 10 tahun lebih antara 11-12an itu artinya Baritu buat Pak Joko sendiri apa Pak arti Baritu itu memang kita besar dari Baritu Mas Baritu itu dulu itu yang punya itu Pak Suleman itu wah orangnya baik Allah gila bola dia jadi yang diutamakan dulu kekeluargaan Mas Baritu itu bagus bagus Baritu itu kekeluargaannya motivasinya tinggi tampak tampak pemain top semuanya itu pemain biasa-siasa ya itu menyatu sebagai keluarga menyatu ya yang penting kekeluargaan Mas Baritu itu besarnya disitu kekeluargaannya bagus akhirnya akhirnya setelah musim terakhirnya di Baritu terus keliling Pak ya keliling ke persegi pernah ke mana itu ke Persisam ya tidak ke ini juga ke Purwodadi oh ya pulang ke Purwodadi oh ya pulang ke Purwodadi sana satu musim habis itu pindah ke persegi dianyar itu sana kalau tidak salah tiga kompetisi terus pindah lagi ke Persidak pernah juga kita pernah Persidak habis itu ke Persisam ya itu lah pilihan akhirnya menetap di Sidoarjo karena kan lamanya aslinya Purwodadi Pak mainnya lama di Kalimantan tapi kok menikmati hari-hari berikutnya hari-hari pensiunya di Sidoarjo Pak karena istri saya di orang Sidoar Sukodono ini saya seorang Sukodono akhirnya memilih pulangnya memilih di Surabaya Sidoarjo makanya ini kan ketemunya di lapangan-lapangan lapangan-lapangan Sidoarjo ya kan mengisi hari-hari hari-harinya sekarang dengan apa ya sepak bola tua-tua legend-legend aja untuk menjaga menjaga kesehatan aja tapi Pak hubungan sama teman-teman di bar itu masih masih Mas kita punya WA Group apalagi di sana itu rame Mas legend-leginya bar itu rame sekarang di sana karena Kijana itu punya punya dapat jatah latihan di demang leman dimartapura dimartapura itu senen jadi aktif sana semua banyak aktif jalan berarti suatu masa nanti pengen sebenarnya pengen Mas kita mau mau kesana lagi tapi karena mungkin sudah sudah tua lah hebatnya dekat sama keluarga aja lah gitu tapi komunikasi sama teman-teman di sana masih karena kita juga punya grup WA itu nah ini kawan-kawan obrolan bersama Pak Joko Haryanto kijang kebanggaannya Barito Putra nah semoga dari obrolan ini bisa mengobati rasa kangennya teman-teman supporternya Barito teman-teman penggemar Barito masyarakat bola Kalimantan Selatan karena ini salah satu idola dulu kan kebetulan ini kan kita bertemu di lapangan dan akhirnya ngobrol lagi dengan Pak Joko seperti yang saya bilang tadi semoga ini bisa jadi nostalgia bagi teman-teman Barito sekian obrolan bersama Pak Joko kalau mau menikmati obrolan sepak bola tetap di sini di Komabal Balang terima kasih banyak Pak Joko makasih mas ya sama-sama selamat suri kawan-kawan